Salam Bapak Ibu semua, ada yang menyampaikan kepada saya bahwa mendapat istri seorang perempuan adalah mendapat kehubungan. Nah, saya setuju akan hal itu Bapak Ibu seperti yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam Kitab Amsal 18 ayat 22. Nah, ini mungkin berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh sosok kita yang dari Islam. Nabi Junjungan sosok kita yang dari Islam itu mengatakan bahwa kesialan dan kebinasaan itu ada pada perempuan. Nah, kalau kita baca di dalam Sohi Al-Bukhari hadis nomor 2646 dan hadisnya adalah hadis yang Sohi. Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari Al-Duri berkata, Telah bercerita kepada Kursalim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar ladiyallahu anhum berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kesialan ada pada tiga hal, pada kuda, wanita, dan tempat tinggal. Nah, kalau kita lihat di dalam Sohi Al-Bukhari terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu, Di dalam Sohi Al-Bukhari terjemahan dalam bahasa Inggris ini, 2858, bahwa pertanda jahat ada pada tiga hal, kuda, wanita, dan rumah. Dan diaya selanjutnya, 2859, dikatakan jika ada pertanda jahat dalam hal apapun, itu ada pada wanita, kuda, dan rumah. Nah, di dalam Sohi Muslim, hadis nomor 4127, dan hadisnya adalah hadis yang Sohi, dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslama bin Kanak, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas, demikian juga diriwayatkan dalam delur lain, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, Aku membaca atas Malik dari Ibnu Syihab, dari Hamzah, dan Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, nasib sial itu terdapat pada tiga perkara, rumah, wanita, dan kuda. Di dalam Musnah Ahmad, hadis nomor 4316, dan isnatnya adalah isnat yang Sohi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Azuri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, kebinasaan itu ada pada tiga hal, kuda, wanita, dan rumah. Sufyan berkata, kami menghafalnya dari Salim, yakni kebinasaan. Tiga hadis yang sudah saya tunjukkan kepada kita Bapak Ibu, terlihat bahwa kesialan itu ada pada wanita, selain itu juga ada pada kuda, dan juga rumah. Demikian juga yang disampaikan di dalam Sohi Al-Bukhori terjemahan bahasa Inggris, pertanda jahat, itu juga ada pada wanita. Bahkan Musnah Ahmad mengatakan bahwa kebinasaan ada pada wanita. Nah, mungkin berbeda dengan yang kita dapatkan di dalam Alkitab, bahwa tidak pernah disebutkan perempuan itu sebagai pertanda jahat, perempuan itu sial, dan kebinasaan ada pada perempuan. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu tentang kesialan, kebinasaan, dan pertanda jahat yang ada pada perempuan? Sesuai dengan hadis-hadis yang Sohi yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Tukung terus channel Tidak Biasa, channel Edukasi Kristen dan Muqtadim bagi kemulian krisis di Indonesia, maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kalian yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!